Intro Halo semuanya, selamat datang di podcast Pengen Jadi Apa Seperti biasa, hari ini kita bakal berdiskusi dengan seorang tamu tentang profesinya Semoga setelah mendengarkan ini, kalian tahu mau jadi apa Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Salah Pengen jadi apa? Oke, dan tamu kita hari ini adalah Mas Arnog Sehat Mas? Sehat Akhirnya bertemu Sudah janjian dari tahun lalu ya Benar, benar Pada bulan Desember juga Bersama Mas Arnog, kita bakal bahas suatu profesi mungkin yang kalian sebenarnya gak terlalu asing dengan profesinya berhubungan dengan digitalisasi Apa? Lu belum tahu pasti Gue belum tahu juga Yaitu product manager Ini kita spesifik ke digital product ya Betul Jadi Digital product tuh kayak apa? Kayak apa tuh? Lalu lu naik ke gue Digital product itu, correct me ya mas? Sekarang gue langsung dikoreksi sama product manager Aplikasi gitu Software Gampangnya aplikasi di handphone gitu ya? Salah satu contohnya Jadi pokoknya software, software apapun itu itu produk digital Bahkan iklan pun produk digital bukan sih? In a way iya sih Tapi ini ke IT kan? Kita spesifikin lagi ke software Iya Begitulah sejarah dari profesinya Mas Arnog Oke Mas Arnog Ada yang barat kita Project manager Gitu kan In general Atau pengalaman lu lah Sebenarnya responsibility nya apa sih? Tanggung jawab nya apa? Kerjaan nya apa? Iya Oke Mungkin sebelum ke kayak tanggung jawab Atau kerjaan sehari-hari Mungkin aku rangkum dalam satu kalimat yang lebih simple kali ya Boleh-boleh Mungkin kalau versi aku nih Sebenarnya intinya adalah Orang atau jabatan yang memastikan Ya produknya itu bermanfaat Atau beneran bisa dipakai oleh user Sebenarnya itu sih inti sarinya gitu ya Seorang product manager itu memastikan Bahwa produknya bisa Dapat dipakai oleh User yang menggunakan produk itu Dapat dipakai tuh maksudnya Berguna Berguna Dari segi itu ya Jadi kalau gak berguna Iya gak dipakai dong Iya berarti oke Gak bisa dipakai sebagai product manager Gimana ya maksudnya mungkin product manager yang baik adalah Yang bisa begitu kali ya Pasti pengen jadi yang baik Betul Jadi main objektif seorang product manager itu itu gitu kan Bikin produk yang dia build gitu kan Iya Bisa digunakan atau bermanfaat Buat penggunanya gitu kan Betul ya Nah itu lu kerja sendiri itu sebagai product manager memastikan itu Dan melakukan itu Kalau kerja sendiri sih enggak Tetap kita ada tim lah ya Oke Cuman aku tarik balik lagi sedikit nih Kita ngomongin product manager sebenernya kan Kita pengen product kita itu Bisa solving problemnya user Gitu kan User don't really care about the product They care about their problem Their problem Apa yang product ini Tawarin gitu loh Untuk bisa solving that problem Sebenernya gitu Gitu sih Nah berarti kan untuk mengetahui problem Problemnya apa? Ya lu harus tau dulu kan problem si user ini apa Yes Nah itu kerjaan si product manager juga berarti Part of user research Ya tau Ini menarik ya Kalau untuk bagian itu I would say Tergantung Tempat atau institusi Dimana kita bekerja Oke Karena Tadi benar yang kayak dibilang Mas Aga ada Bagian user research Kita validate ideanya dulu Even before that kita kenalin dulu Plan point user ini sebenernya apa User personalnya seperti apa Target segmennya seperti apa Baru kita mikirin Solusinya Solusinya Betul Produk kayak apa nih Yang bisa Solve problemnya dia Betul Gitu Nah tadi kalau ngomongin Aku balik lagi sedikit Soal kayak kerja sendiri Atau gimana Sometimes Untuk produk yang masih Mungkin skopnya masih kecil Ini menjadi bagian Dari pekerjaan Si product manager Oke Tapi ketika kita udah Mungkin di company yang udah Lumayan major Biasanya kan ada Tim UX yang dedicated Hmm Dimana UX itu kan It's not just about design Hmm Experienci Ada UX research juga Ada UI UX designer Ada UX copywriter And so on Tapi biasanya user research ini Kita kolaborasi dengan UX researcher User researcher Dan kadang-kadang sama data analis juga sih Oh Gitu sih Oke Jadi istilahnya kayak Satu tim untuk Melakukannya Tadi produknya biar berguna itu Berarti lo kerja bareng data analis sama si UX researcher Dan timnya lah Oke Nah kalau day-to-day worknya gimana tuh mas Lo sebagai product manager dulu kali ya Iya Hmm Biasanya tuh ngapain sih kerjaannya Oke Hmm Agak sulit ya Karena setiap hari kayaknya ada aja yang berbeda gitu ya Nah itu Bener Bener Tapi Yang Kalau kayak output Atau deliverables Yang paling Common Atau typical ya Biasanya kan Itu Ya itu dokumen Requirement Oh ya Yang nantinya harus di Dibuat atau dikerjakan oleh Tim tech atau engineering Itu kan paling Commonnya tuh Cuman sebenarnya Kalau bagian yang paling Pentingnya menurutku Nentuin priority sih Sebenernya Priority apa tuh Priority kerjaan lo ke apa Priority apa Fitur apa yang mau dibikin Itu Itu bener Fitur apa yang mau dibikin Hmm Tapi kenapa Yang itu Oh Oke why nya Jadi Piar di Atau kayak dokumen Yang menjelaskan secara detail Kita tuh mau bikin solusi ini Hmm Tim Mungkin tim technya Tim engineering Tim design Harus seperti apa gitu Kan Itu kan awalnya harus ada Dokumen itu dulu Hmm Tapi lebih mundur lagi Itu adalah kayak Masalahnya apa nih Hmm What Is the problem Hmm Habis itu why Hmm This is the problem Hmm Jangan-jangan masalah buat Kita doang Bukan berusaha Atau mungkin hanya Sebagian kecil Dari user yang Kena Atau mengalami masalah itu Jadi yang mana dulu nih Yang paling penting Baru mikirin Kayak solusinya Apa segala macem Gitu sih Berarti tuh Bisa gak sih gue bilang Kayak Ya Menganalisa Dia kayak Apa sih namanya discovery ya Gaya Discovery Atau itu malah sebelumnya lagi Hmm Ya in a way Product manager juga Banyak kerjaan Menganalisanya sih Itu bener sih Discovery kan lebih Kayak Apa dia Ngenalin journey Seusernya itu Sebenernya gimana sih Waktu dia pakai Produknya gitu kan Atau masalah apa nih Ya Mumpulin problemnya Ada apa aja Yes Gitu sih Nah jadi Analisa yang tadi Udah lu ceritain Why-nya gitu kan Yang mana yang Yang lu bilang prioritas Mana duluan nih Yang harus kita Achieve atau kita kerjain Nah itu sebenarnya Part of analisa Yang nantinya Bakal lu taruh Di si PRD itu Hmm Kalau PRD itu Biasanya lebih Detail how to-nya Hmm How to build Yes PRD itu apa Product document space Ya Ya bener sih Product requirement Document Gitu ya Oke Takutnya dia gak tau Hmm Ya Oke Nah kalau prioritas Prioritas tadi Outputnya apa Deliverablenya dalam bentuk apa Biasanya Sebagai product manager Ya Ini kebetulan banget ya Soalnya pas banget Timingnya Aku juga baru kayak Ngeset Tahun ini sebenarnya Mau ngapain aja Oke Bikin OKR Bener-bener Itu salah satu Orangnya sepanjang Setahun gitu Ngesetnya Prioritasnya Iya Kita biasa di awal tahun Langsung Coba ngedraft gitu sih Oh draft Setahun ini Kira-kira masalah apa dulu sih Yang pengen kita solve Oh oke Masukin dulu slot-slotnya Pasti nanti akan berubah Tapi at least Di awal tahun Ada inisialnya Ada draftnya Oke Jadi Prioritinya itu Sebenernya terlambangkan Di situ sih Mas dan mbak Jadi Yang mana duluan nih Yang dikerjain gitu loh Kenapa ditaruh di belakangan Ya Karena ada yang lebih penting Gitu loh Jadi lu harus tau juga Reson yang dibelakangnya tadi Kenapa ini duluan Kenapa itu di Itu yang bagian paling penting sih Menurutku Nah tapi lu sebagai product manager Kayak Kan tadi yang paling penting Oke menentukan Tapi lu kayak harus mikirin Nanti gimana Bikinnya gak sih Maksudnya Balik lagi ke yang tadi Tim yang kerjasama elunya Gitu loh Kalau lu kan oke lah Misalnya lu udah punya Derivable yang lu bilang PRD nya udah ada Roadmapnya Prioritasnya udah ada Mau kerjain yang mana dulu Nah terus Apakah lu bertanggung jawab juga Untuk Melakukan itu Maksudnya Ya Misalnya ada Pertama Masalah A nih Ya kan Terus Nah masalah ini kan harus dilakukan Terusnya dikerjakan kan Biar solve gitu Nah itu lu Berperan juga gak disitu Apalagi cukup sampai Yaudah tadi gue udah menentukan prioritas Yaudah Gitu Atau sampai sih Masalah A di solve sama fitur A Sampai jadi Terkadang untuk solusi yang udah Straightforward banget Gak perlu sampai segitunya Tapi kadang-kadang ada kayak Mungkin semacam Project besar Yang perlu kita kayak Tentuin logiknya mau kayak gimana Fasenya Habis ini mau kemana Itu Tentunya terlibat ya Dari awal Tapi bagian Actually how to buildnya Biasanya udah bukan di Product managernya nih Karena lebih Contoh ya Kita kan lebih kayak nentuin What Numbers Matters Dan what Numbers Matters The most Dan why Kita pick yang itu Untuk gerakin suatu angka Dari A ke B Mau ngapain Visinya dulu kita jelasin nih Ke tim Actual how to nya Mungkin tim Lain yang lebih tau gitu loh Kita jelasin visinya dulu nih Kayak Masalahnya ini Ada angka penjualan Misalnya Seribu gitu Kita pengen ini jadi Dua ribu Dua ribu Gimana caranya ya Gitu loh Bisa gak Fitur ini tuh Ngedongkrak Angka ini gitu loh Actually nanti Bentuknya gimana Dirembukin bareng Oke Entah dari sisi desain Solusinya dari Tim tech Atau Ya Itu sih kurang lebih Jadi Lu gak Involve Cuman gak Bener-bener gak maintain Ketika how to nya ya Bener-bener nge-buildnya Ya Tapi case by case ya Kadang-kadang ada juga yang Kayak membutuhkan Karena kadang-kadang Si product manajernya nih Yang tau nih Story behind it Logiknya gitu Gitu sih Ya Kebayang berarti gue deh Kalau product manager gak pegang Berarti si Siapa yang Scrum master itu Atau Oke Menarik ya Tadi karena Menyebut scrum master nih Atau gue jadi lompat Nanya ini Apa-apa Lantar gue balikin lagi kok Kebetulan di tempatku bekerja Memang ada Role scrum master ini Cuman lebih Sama dengan project manager Kalau di tempatku Jadi dia lebih yang Mengatur Ya bener kita pakai Scrum Agile by the way Scrum master ini lebih yang Dia jadi hostnya gitu loh Di setiap seremoninya gitu loh Eh meeting you In you Timeline Kita udah saatnya ini nih Kalau logic behind it Lebih di product Yang megang Scrum owner lebih memastikan Abis ini kita ini loh Abis ini kita ini loh Bener Aktivitas gitu Memfasilitasi tim Bener Lebih dari sisi kayak Fasilitator gitu sih Nah Jadi gue usah mongin aja Ngomongin ini Scrum master tadi sama dengan Project manager Berarti in general ya kan Memfasilitator Ya itu seremoni dan kegiatan Satu tim gitu Nah Ada lagi istilah yang Product owner Ya kan Nah product manager sama product ini Apa sih Berbeda Ada apa sebenarnya sama Product manager sama product owner Oke Jadi ada Banyak ya Mungkin ada Project manager Ada yang nyebut itu Program manager Ada yang bilang Product owner Product manager Product analis Apa sih bedanya gitu ya Kantor gue tuh Digital product owner Nah Ada digit Bener Oke Jadi Mungkin aku tarik Dulu sedikit Dari istilah Product manager dulu ya Setauku kalau gak salah tuh Sempet baca-baca Sejarahnya nih Oke kita duduk santai dulu Sejarah di panjang Kapan sih sebenarnya Istilah product manager tuh mulai Populer Bener Karena kalau Kita lihat Trend Terutama di Mungkin Asia Atau Indonesia ya Mungkin baru rame Kayak 5-7 tahun Terakhir Sekitar segituan kan Baru mulai rame nih 5 tahun ya 5 tahun kebelakang Tapi sebenarnya di luar Mungkin kayak di US Atau negara lain Udah Udah cukup lama sih Kayak dari 15-20 tahun lalu Ya mungkin Satu Inilah ya Satu jalur dengan Kayak era Digitalisasi Cita gitu Tapi setauku yang Pertama kali mulai Pake istilah Itu adalah Justru dari FNCG Setau Jadi malah bukan dari IT atau digital Setauku kalau gak salah PNG Kalau gak salah ya Sempat Mengcoinkan That term gitu Yang Sebenarnya Kayak brand manager kan Kalau di mereka Kayak Se-huge FMCG Ada produk ini Lu brand managernya Ya lu take care Gimana caranya nih produk Bisa dipakai Dari penjualannya juga oke Teknik marketingnya juga oke Tapi corenya adalah Itu yang beneran dibutuhkan oleh User gitu loh Oke Kayak gitu Itu sejarahnya setauku gitu Terus kalau kita ngomongin Product owner Product owner ini kan Sebenarnya salah satu Role atau title Yang dibuat Ketika Manifesto agile dibuat Role nya itu spesifik Disebutnya product owner Tapi sangat mirip Tanggung jawabnya dengan Product manager In general Sangat mirip Tanggung jawabnya Betul Betul ada juga ya Beberapa company yang Kayak Satu product owner Dia lebih kayak Product lead nya Dia membawahi beberapa Product manager Ada Yang kayak gitu Ada juga yang kebalik Product manager Yang beneran kayak jadi Managernya Tapi Final-final kecil Di bawahnya Di Own oleh beberapa Product owner Ada Yang kayak gitu Beda-beda lah ya Bener Secara hirarki nya Ya aku Bilang Gak ada Benar atau salah sih Ini Jadi I've been in Situation juga yang Aku pernah jadi Project manager juga Aku pernah jadi Product manager juga Pernah kerja di tempat yang Ada project manager nya Gak ada product manager nya Jadi product manager Gak ada Project manager nya Atau gak ada dua-duanya Dan ada dua-duanya Jadi Beda banget gitu Oke Gitu sih Even in the same Company Beda tim Bisa beda tuh Responsibility nya Gantung dari Product yang dipegang gitu Kali ya Oke Skop produk nya ya Nah kalau Project manager Lebih mirip nih Kayak program manager Misalnya contohnya Seingetku tuh Microsoft Dia lebih popular Dengan istilah Program Manager Lebih ke Manage portfolio Kayak gitu Tapi kalau project manager Ya Ya seperti project manager Pada umumnya lah ya Itu kayaknya Satu title yang Kayaknya bukan Cuma di Digital deh Kayak di konstruksi Apa-apa Semuanya Paling gampang Project manager Oke Berarti sebenarnya Tadi kalau gue Simpulan Correct me ya Jadi kayak Kalau antara Product manager Sama product owner Itu mungkin Hampir mirip Tergantung dari Apa Tergantung lokerja gimana Dan Transversibility di kantor itu Cuman In general Hampir mirip Tapi berbeda dengan Si project manager Yang dimana Basic nya adalah Base nya adalah Project Tapi kadang Di suatu Organisasi juga Ada product manager Kadang ada juga Project manager nya Kayak gitu Ada Betul Jadi tergantung Kondisi Company Dan tadi benar juga Si product Atau Project yang Di handle Kali Gitu ya Oke Tadi lo di awal Udah bilang In general Product Manage Eh sorry Product yang baik Adalah Product yang Perguna Kayak kah Digunakan Bisa digunakan oleh Penggunanya Dan bisa nge solve Masalahnya Lo tau Itu nge solve Kayak gimana Itulah Namanya success matrix Oke On what basis Kita bisa tau Product ini beneran Dipake Usage nya Gimana Oh Dipake sekali doang Atau users Keep coming back Retention Atau apa Atau monthly active user Atau apa gitu Boleh kasih satu contoh gak Biar mereka nangkep Jadi Satu perasalah Terus Suksesnya kayak gimana Bener Yang paling gampang Mungkin Digital product Rite Hailing Ya Macem-macem ya Sekarang ada yang warna Ijo Kuning Dan sebagainya Banyak lah Tapi Bayangin deh dulu Ketika itu gak ada The pain point is real kan Kebutuhannya ada gitu Terus Kalau kita ngomongin Berhasil Atau enggak Let's pick one Success matrix gitu Mungkin si Red Hailing itu punya Visi awalnya gitu ya Dia pengen membuat Satu Red Hailing nih Terus Dari mana dia tau Kalau produk ini tuh Beneran Dipake Bisa dari Misal Jumlah Booking order nya Misalnya Atau mungkin Bisa juga dari Jumlah mitra Yang mendaftarnya Itu bergerak gak Dari bulan ke bulan Dari tahun ke tahun Bener Tapi bisa juga Lebih deep lagi Dari itu Setelah dia udah Launch Beneran dipake Mungkin jumlah Complain nya Berkurang gak Itu juga bisa jadi Suatu angka Yang menggambarkan Ini produk Beneran berhasil Atau gak gitu Gitu sih Dan itu biasanya Ditentuin Seorang produk manajer Menentukan balik lagi Atau biasanya Bukan Biasanya Kalau di level Eksekusi Biasanya dia yang Nge drive How to nya Gimana caranya ya Supaya gue bisa Gerakin Tapi kalau yang Nentuin Matriks nya apa Biasanya ini Lebih di leadership Yang atas Yang atas Oke Oke lanjut Oke lanjut Jadi produk yang baik Itu ya Tadi ditentukan oleh Status metric nya Ada status metric nya Bisa apa aja Point of view Bisa tadi Juster Segantung ya Mau apa Sama gak Product manager Yang baik itu Product manager Yang bisa ngeachieve Itu juga Artinya We're talking about Achievement I think Sangat penting Untuk Kita Sebenarnya Bukan cuma product manager But any role In any company I guess Bisa menjustifikasi Apaan sih Yang lo kerjain sehari-hari Dengan Impact nya Contohnya Jadi ada target Misalnya apa Tadi yang kayak gue bilang Penjualan Itu udah kerja Satu smasher Bikin ini Bikin fitur ini Angkanya Gimana Gitu loh Penjualan Segitu aja Itu kan Maksudnya Gini Kita juga gak bisa Cuman Looking at the progress Kan Management is always About the result Dan menurutku Itu wajar Gitu loh Kayak Ya Should we Should be result driven Gitu loh Progress penting Tapi At the end It's Kayak Kita harus bisa Menjustifikasi kan Kayak kita tuh bikin ini loh Dan hasilnya tuh Begini Gitu loh Ada impact nya Ya jelas Jadi lebih ke impact Gitu Dan Bener gak sih Product manager itu Ya impact nya adalah Mesti Dan harus Relata sama bisnis Si product itu sendiri Atau sebenarnya gak juga Jawaban yang Untuk ini Aku Bisa bilang Kalau Product Sebenarnya dia gak Dia agak unik nih Karena dia Mempertimbangkan Sustainability Dari sisi bintis juga Tapi Serving user juga Tapi Dengan Dengan cara Solution yang juga Effort nya itu Make sense Jadi Comment nih Gak bisa cuman Ya udah kita bikin Misalnya Apa tadi Kita mau mencapai User yang daftar Segini gitu Ya udah Iklan aja terus Iklan terus Kayak Bisa gak itu mencapai Bisa Tapi apakah Rasio yang dikeluarkan Dengan yang Di dapatkan Seimbang Nah itu Kayak gitu Mesti dipikirin Tadi Imbang ya Antara Antara bisnisnya itu Sendiri Sama User Ya kan Dan yang lain-lain Profesional juga Mungkin ya kan Efisiensi dari Profesional Things Oke Nah Menurut lo Atau Yang lo tau Secara general Atau pengalaman lo Sebagai product manager Secara hard skill Gitu kan Tadi lo damasinya pertama Analisa Sekarang menganalisa Sekarang apa aja sih Yang diperlukan Lo sebagai product manager At least harus kuat A, B, C, D Oke Number one Menurutku A good Product manager Harusnya punya A good common sense In terms of Atau logic In terms of Kayak Problem solving Terus Critical thinking Rasional Thinking Structure thinking Membedah suatu Permasalahan Dan perjalanan Menuju Oke masalahnya ini User yang kenal itu ini Itu akan efek ke angka ini Maka kita pilih Solusinya yang ini Oke Di antara beberapa solusi ini Mungkin kita pilih Yang quick winnya dulu Yang effortnya paling kecil Kita lihat dulu Itu bener gak works Kalau gak works Kita iterasi lagi Nah itu kan Kayak berurutan gitu kan Iya Dan untuk setiap Langkah yang kita ambil Kita bisa mempertanggungjawabkan Ada justifikasinya Itu rational thinking What nya penting Tapi why nya Sebenarnya yang kayak Dituntut itu Selain itu mungkin Ya gabungan antara Hard skill dan soft skill ya Kayak Kayak communication skill juga Kita should be able to Kayak convey information Kayak precisely Terus kasih clarity Conteks Tapi concise gitu loh Langsung intis harinya aja Tapi kalau perlu dijelasin Panjang lebar Ayo Bisa gitu loh Dan Ada kayak stakeholder management juga Ini tuh kayak get buy in Dari beberapa tim kan Mungkin itu sih Dan yang paling Kalau ada satu sisi lagi Kalau tadi kan lebih kayak Logic berpikir Segala macem Satu hal yang underrated Menurutku adalah Empathy Empathy Terhadap Kepada siapa tuh Siapa pun Siapa pun Siapa pun Siapa pun Mungkin Kalau Contoh ya Kalau kayak di Ilmu yang sering dipakai Di dunia UX kan About design thinking Nomor satunya apa Tapi itu ke user doang Bener Empathize Nomor 1 Kalau kita ngeliat Dari point of view User Kalau kita menjadi Product Yang kita ada di tengah-tengah Ya mungkin sering ngeliat Yang kayak Diagram fan Terus ada Business user apa Gitu kan Design Ini about Kayak relationship Product dengan Role lain gitu Kita harus Menjelaskan Kayak gimana ya Supaya si Desain ini tuh Ngerti Dia harus bikin apa Terus Imagine Relationship Dengan tim tech Gitu Karena engineering Gue percaya Bahwa In the end Setelah gue Berkarir berapa Belas tahun gitu Cukup lama ya Mau kita Ngide Kayak gimana Siapa yang bikin Mereka Yang nge-build Gimana caranya Kita bisa Kasih tau ke mereka Eh Masalahnya itu ini loh Bikinnya itu Bukan di bagian kita Yang actual How to nya gitu Tapi Jelasin masalahnya ini Nah Kira-kira Dia butuh Informasi apa Supaya dia bisa Ngelakukan Tugasnya dengan Baik dan benar Berarti requirement Harus lengkap Kalau yang dibuat Misalnya Bukan salah ya Maksudnya gak sesuai Requirement Atau Bentuknya mungkin Gak sesuai yang Diekspektasi Jangan salahin Tech nya Ada gak di requirement nya Oke Itu menurutku level Empati yang Gak cuman selalu Always about user nih Tapi kayak ketika kita Interaksi dengan orang lain Coba take step back gitu loh Kira-kira Si orang ini Empatisi kita itu Dia butuh apa sih Mungkin dia dikejar Soal report Dia harus setor itu ke Leads nya Atau gimana Jadi Itu sih Menurutku yang Empatisi nya bukan hanya Di sisi Produk ini mau bikin apa sih Tapi ya Aspirasi tim member Seperti apa Gitu sih Oke Bukan itu kerjaan Mas Tidak memang aspirasi Peace Eh balik lagi Tadi gue Aduh Sempat lupa lagi Skip deh Gue lupa Berarti tadi Kalau Banyak Dari skill yang Udah lo jelasin Gue menanya Walaupun Produknya ini produk digital Nggak Nggak serta-merta si produk manajer ini harus Dari background IT kah atau Oke Apakah harus Ada Paling gak sedikit ngerti Menurut lo gimana sih Menarik Karena ini salah satu Common question juga Yang gue enggak banget ditanyain Gue akan jawab Nggak harus sih Nggak harus Gue akan jawab Nggak harus Karena Knowledge Is something that is transferable Menurutku Ilmu apapun Kalau emang mau Dan bisa Pasti bisa Dipelajarin Tapi habit Attitude Karakteristik Personality Itu Susah Untuk digerakin Jadi aku akan lebih prefer Kayak Personality orang ini Gimana Lebih ke Nyari Chemistry-nya Team bonding-nya Kayak gimana nih Gitu kan Ilmu Kita bisa belajar Dari mana aja gitu Bisa Di Youtube Bisa cari Apa Ini Literasi E-book Ikut course Ada course Gitu gak sih buat BIM product manager Sebenarnya banyak sih Kalau cuman Kita nyari di internet Online course Online banyak Terus kayak Bootcamp-bootcamp Kan sekarang juga banyak Gitu ya Cuma balik lagi Tadi sedikit Soal Yang IT Atau Apa degree IT Perlu atau enggak Kebetulan backgroundku Memang Di IT Kebetulan Cuman menurutku IT Helps Tapi itu Enggak wajib Oke Karena Di Dunia Atau industri Yang sekarang Kayak Apa-apa Serba cepet Informasi itu Semua udah Jauh lebih gampang Untuk dikonsum Ada sisi Yang cuman Bukan soal Teknikalnya doang nih Tapi soal Industrinya Misal Kita Cari contoh Gitu ya Seorang Misalnya seorang Employee Gitu Dia let's say Dia bekerja di Commerce deh Misalnya gitu ya Tapi bukan product manager nih Dia ngerti banget tuh Soal commerce Itu juga Menjadi Apa namanya Indikasi bahwa Dia punya bekal itu Gitu loh Untuk menjadi product manager Di Industri e-commerce Commerce gitu Tapi sebaliknya Misalnya dia gak pernah kerja di Industri e-commerce nih Tapi dia Punya background Teknikal gitu Misalnya Dia ngerti banget Mungkin Mungkin soal API Atau mungkin soal How to build Aplikasi Atau web Itu membantu juga Jadi lihat dulu nih Dari sisi mananya sih Menurutku sih gak Wajib Tapi it helps Karena In a way Product manager tuh kan Terutama yang digital ya Kan dekat sekali Dengan tim Tek atau engineer Iya Tiap hari lah Kita ketemu Gitu loh It helps Kalau kita Speak in their language Oke Itu komunikasi akan Lebih gampang Benar Menyampaikan Requirement dan sebagainya Betul Sama tadi lu bilang Kita harus tau Oh mereka tuh butuh apa sih Nah dan kalau kita ngerti IT Mungkin lebih Tau ngejabarin Nah Nah tadi tuh gue mau nanya ini Yang gue lupa Sorry Tadi kan lu ngomong Di awal sebelum yang Background IT adalah Kita harus bisa Terkait empathy Kita harus bisa Menyampaikan requirement Atau menyampaikan requirement Itu dengan baik dan benar Nah gue mau nanya Product requirement nya itu Baik lagi ke awal nih Product manager kan yang bikin Atau Kasarnya Cuma Oh misalnya stakeholder tuh Punya requirement Nah sebagai product manager dirimu Kayak Mengapa namanya Menganalisa lebih dalam Terus di breakdown Ini loh Jadi requirement Requirement nya gitu Itu kayak gimana sih Apakah emang seperti itu Atau gimana Contoh yang dibilang tadi Benar Dan itu juga Proses yang cukup Common ya Menurutku Kebutuhan Kebutuhan kadang-kadang Ada tipe user yang Business user Atau stakeholder Yang dia benar-benar ngerti nih Apa yang dia mau Ada Dia benar-benar Subject matter expert nya Dia benar-benar domain Dia ngerti banget domain knowledge nya gitu Dia akan bisa buat semacam Biasanya istilah yang paling common itu Business requirement document Atau BRD Tapi lebih high level kan Kayak dari sisi bisnis Maunya ini Ada ideasi ini Mungkin lebih Lebih agak nge-push soal kayak timeline Tapi Itu biasanya akan datang ke Si product manager dulu Sebelum ke Team tech atau engineering Biasanya dibantu oleh role yang namanya Business analyst Kayak ada jembatan lagi nih Sebelum ke product Ini juga tergantung Tempatnya ada Kadang-kadang ada yang Ya udah langsung aja Ke CPM nya Product manager dengan Apa namanya Dengan Modal pengetahuan yang dia tau Ya itu tadi Bisa dari mungkin dia tau background IT nya Kalau kayak gini Ini kayak gak possible nih Dia akan mem-breakdown lagi Dia akan nge-filter lagi BRD nya awalnya seperti ini Mungkin Dipoles dulu Jadi product requirement dokumen BRD yang Lebih detail Jadi dari sisi user nya Kayak Before versus after nya Terus mungkin ada SOP yang berubah Flow nya Ada flow chart mungkin Mungkin perlu bantuan Product designer Atau UX designer Untuk edit UI nya Interface Itu kan belum disebutin kan Waktu di BRD kan Cuman pokoknya bilang Bisnis maunya begini Ini begini Maunya gini Belum terlalu detail Biasanya kan Nah itu biasanya lebih dijabarin lagi Di BRD itu Jadi In general tuh kayak Sebagai product manager Lo tuh bisa dapet Requirement dari Tadi stakeholder Karena emang mereka Ada kebutuhan gitu kan Atau yang kedua tadi Langsung dari Si end user Yang tadi What's problem Jadi Jadi Karena gue mikirnya Oh Pasti Kalau lo Pasti ada requirement kan Requirement nya kira Gue bakal dari stakeholder doang Maksudnya Kayak stakeholder tuh Dapatnya dari Ya customer juga Mungkin dari User apa User research Ya kan Kayak gitu Bisa banyak banget sih Bisa banyak banget ya Jadi lo Si product manager nya Bisa dapet Requirement dari Ya semua departemen Di company lo Intinya gitu ya Bahkan Ya si product manager nya Yang bikin sendiri Juga bisa Itu kan jadi Part of Fase discovery ya Cobain aja Product nya gitu loh Coba kita pake Product kita As user Biasa gitu ya Yang bukan Tech savvy Bukan apa gitu Cobain aja gitu Ada journey yang Ngerasa ganjel gak sih Gitu loh Oke Atau even Gak bermasalah sih Fungsional sih Tapi perlu dua step nih Gimana ya Kalau gue bikinnya jadi Satu step Berarti akan cepat Waktu Lebih To convert misalnya Lebih cepat Satu step gitu Itu kan Masuk ini juga ya Pertimbangan juga Untuk kutu fitur Atau requirement I see Berarti jangan Ntar jadi product manager Jangan kaget lo Bakal dapet dari berbagai arah ya kan Jangan mikir Oh Gue bisa cari sendiri doang Enggak Oke lo bisa cari sendiri Tapi ya bakal dapet banyak doang Dari berbagai Tech holder Lanjut mas Gue potong tadi Sorry Ini menu dulu Sambil dengerin aja Nah gue pengen tau Kalau Si product manager ini Titlenya kan manager Tapi karir petnya tuh Apakah waktu mulai itu Emang as product manager Atau Ada junior Product manager Product manager Atau ada manager Product manager Ya Menarik ya Kira-kira Gimana tuh Ini juga gue pernah Berdiskusi soal ini gitu Di komunitas lain gitu Yang PM gitu ya Judulnya doang Sometimes Kan sometimes sih Emang juga Selamat ya Udah jadi manager Jadi kalau Ya mungkin kalau Kita kayak ditanya tetangga Atau orang tua Dia apa product manager Oh manager Padahal Ya blunt Blunt tentu gitu Tidak berarti Nanti lo project manager Terus lo otomatiknya Tapi manager gak juga loh Not necessarily Gak kayak branch manager gitu ya Gak beda kali ya Beda gitu Terus kalau soal ngomongin Jenjang karir Atau karir pet Ya Biasanya memang tergantung Kayak grading Atau skema Dari tempat tuh bekerja sih Ada yang Bilang paling umum kan Associate Product manager ATM gitu Ada juga yang Kalau di tempat ku bekerja Itu dari product Analis Dulu Oh Start jadi itu Product manager Kalau soal kayak Senior Junior Ya Again tergantung Tergantung tempat Ininya lah ya Ada yang Experience how long Mungkin junior dulu Terus jadi yang Biasa aja Terus mungkin jadi Senior Habis itu mungkin jadi Lead Mungkin ada junior lead Atau apa Tergantung inilah ya Tergantung gradingnya Itu berarti ya Yes Jadi gak ada project manager 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 project manager Ada kali Ada Mungkin product lead Kali ya Atau VP Dicari Biasanya dicari Terms yang lebih Gimana gitu ya Oke Eh Apa Tadi kan project manager Bukan smart mortal Lo jadi manager Berarti jangan salah dong Lo misalnya diri lo Sebagai project manager Lo ngerasa Product manager Ya product manager Sorry Lo ngerasa bahwa Orang yang kerja sama lo Adalah dibawah lo Gak gitu kan Iya Itu gak banget sih Oh Bahkan Kadang-kadang kita Mesti jadi yang Ngalah gitu ya Kayak yang Ya Pak Jangan Kalau bisa jangan Cuma nyuruh-nyuruh doang deh Gitu Itu Gak enak sih Gitu loh Lebih kayak Masing-masing I believe Masing-masing role Tertatul kan punya Kayak Job desa masing-masing Kita lebih kayak Kita bisa kolaborasinya Kayak gimana nih Kepotnya kayak gimana Gitu sih Berarti Soorang PM Jangan So-soan Nyuruh-nyuruh Ya kan Bisa-bisa Titulnya manager Ya kan Enggak Kau pernah nyuruh Kau pernah nyuruh Tolong ya Tapi harus bisa Iya Tolong ya Ntar sore ya Anyway Buat jadi Product manager tuh Waktu Interview gitu Ada testnya gitu Gitu gak sih Atau yaudah Cuma dilihat Pengalaman Atau ada test Ada personality Ya Ya I think sama ya Dimana-mana ya Gak cuma product manager Pengalaman ya Pasti dilihat Tapi Tentunya si hiring manager Punya beberapa Kayak Pertanyaan Yang dia pengen Tahu gitu loh Sebenernya si kandidat ini tuh Ngerti gak sih Gitu loh Bakalan Bakalan oke gak sih Kalau dia jadi product manager Terus kerja di Company ini Tim ini Karena mungkin Kandidatnya mungkin oke Tapi Bisa aja mungkin Industrinya gak Nyambung nih Bisa juga loh Itu jadi Faktor pertimbangan Tapi sebenernya Tipikal-tipikal pertanyaan Yang akan ditanyain Dan Ini juga gue juga nanyain Kalau gue nyari kandidat Gitu Sebenernya Balik ke yang Contoh yang tadi sih Yang aku bilang di awal Jadi Idealnya itu Strong with numbers Maksudnya bukan yang kayak Ekwasi Matematik Itu bukan ya Ada testnya atau gimana Gimana cari lo tau dia Oh ada restnya Ada testnya Tapi Jujur bukan yang kayak Super scientific Gimana banget sih Tapi lebih kayak Menguji Logisnya aja sih Oke Kayak Kalau kita punya masalah ini Gimana lo akan Solve this problem Logikanya jalan Bener gitu loh Yang tadi ada Sentin kayaknya jalan Kasih nih Gitu ya Oke Terus tipikal Standard yang Paling banyak ditanyain itu kan What's your favorite product And why Gitu kan Tapi Sebenernya pertanyaan itu tuh It's not about Pemilihan produknya Tapi lo ngerti gak Produk itu tuh Nyelesaian masalah apa Buat usernya gitu loh Terus biasanya pertanyaan lanjutnya Adalah kan Kalau Kita berandai-andai nih Si kandidat ini tuh Jadi PM Di tempat yang Favorit produk itu Lo akan ngapain Apa yang akan lo lakukan gitu Oke Oke akan improve Gini-gini-gini Why Karena Gini-gini-gini Terus Something about matrix Dari mana Lo tau Improvement lo akan berhasil Oh untuk masalah ini Based on data Kita lihat Research ini Ada journey mappingnya Kita pilih solusinya ini Terus success matrix Terhadap Solusi ini adalah Apa Misalnya Kayak gitu sebenarnya Jawaban yang dicari Bukan Oh gue suka pake facebook Instagram Gini-gini-gini Bukan itu sebenarnya Tapi Rational behind it Yang kita Ini ada bocoran berarti ya Kalau General Bisa dipake ya Supaya kalau jawab Tau yang dicari itu apa Gak usah Membesar-besarkan si Produk yang lo suka Kalau gak perlu I see Oke Kita masuk ke section selanjutnya Lebih ke Section apa Lebih ke santai Tadi kan lebih ke Sekarang lebih ke Ada yang belum gue tanyain Oh belum Oh iya terakhir Lupa Waktu Pertama kali lo Joy Jadi product manager Gaji itu berapa sih Siapa tau ada temen yang Temen-temen pengen Jadi product manager Lo tanya yang sekarang juga Dia tau Apa entrynya berapa Gak usah yang jaman dia Yang sekarang aja Yang sekarang aja Iya iya ini Agak spesifik ya Soal kayak Emang Kesempatannya kayak gimana sih Is it worth to try Gitu kan Sebenernya kan Orang Apa Jadi Mungkin ada motivasi Bianir gitu ya Gue pengen jadi product manager Karena mungkin apa Gajinya gitu ya Ada ya Again Setiap tempat Pasti ada kayak Grading yang beda gitu ya Cuman Kalau Quest aku Agak beda nih Soalnya I've been in this industry For a very long time Sebelum beneran Titlenya Ada Jadi mungkin agak Kurang Tepat ya Nanti takutnya Misleading nih Ininya Expectasinya gitu kan Tapi Aku sering denger sih Sekarang itu Untuk fresh grade aja ya Untuk entry level Product manager Itu bisa di 2 Sampai 3 kali lipat UMR Jakarta loh Oke lah ya Bukan oke lagi Duanya aja lumayan Untuk fresh grade Yes Bisa up to 2 sampai 3 kali 2 sampai 3 kali Wow UMR Tergantung Tempatnya ya Tempatnya Ya Ya desalah Tipikal HR Haring Mender Kan akan melihat Kayak mungkin background Pendidikan Mungkin pernah Intern dimana Hasil interview Ketika orang ini Di interview Dia confident atau enggak Banyak lah Faktor-faktor gitu Tapi aku bisa bilang Dengan confident Ada di situ sih Raisinya Untuk entry level Untuk entry level kan Fresh graduate Dan sebagainya Sangat 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 tinggi ya Bisa dibilang sangat tinggi Karena itu untuk fresh grade ya Mungkin itu karena Bajak-bajakan Itu juga Itu juga salah satu Talent Ini ya Tapi fresh grade sih Bisa juga loh Maksudnya Mungkin bukan soal Banyak-banyakannya doang sih Tapi lebih ke Kebutuhan Iya Supply and demand Demand ya Coba aja sekarang Coba deh Buka link in Buka link in Cari produk manager Cari Jabatan produk manager Itu pasti ribuan Bahkan mungkin puluhan Teratusan ribu Gitu loh Dibanding Gue kebetulan Bener-bener baru Title gue Produk manager itu Di 2019 Dan Nasung senior Again Ya karena Sebelumnya gue udah Pernah Ya kayak jadi analis Dekat-dekat dengan Dunia IT digital Industri Yang berhubungan Segala macem Tapi Supply-nya itu Dan demand itu Beneran gak imbang Gitu loh Kayak Pasti temen-temen Ya mungkin Kalau yang udah experience Gitu ya Pasti ada aja tuh Setiap kayak Berapa minggu sekali Ada headhunter yang nyolek Eh ada lowongan Product managernya Disini nih Kamu supply-nya Sedikit itu ya Lebih ke demand-nya sih Banyak Lagi rame banget Lagi rame banget Dan Kadang-kadang Bahkan dari suatu Tempat Atau Institusi Headhunter Untuk lowongan Yang sama nih Orangnya beda Yang nanyain gitu loh Sering banget Kayak gitu Jadi memang It's real sih Supply and demand Product manager I think Ini bahkan Gue bisa bilang Mungkin baru Mulanya ya I think this is Just sebegini Jadi mungkin 5-10 tahun ke depan Masih akan Lebih rame lagi sih Wah Jadi tidak akan tergantikan oleh Robot Kayaknya belum ya Belum ya 10-2 tahun oke lah ya Dalam waktu dekat Belum lah Masih bukan manusia lah ya Suka sosok memprediksi Pekerjaan Digantikan oleh robot Potansi Gitu-gitu Ternyata enggak ya Ternyata art malah yang sekarang Duluan digantiin Bukannya ini service ya Layanan Ternyata art dan Chat GPT itu Menggantikan copywriter Kayak Oh iya Gue enggak menyangka Itu duluan loh Yang digantiin Oke Ya Susah diprediksi Berarti mas oke Buat 10 tahun ke depan Teman-teman Aman insya Allah Gatau tapi ya Kalau ada regulasi berubah Dan sebagainya Kita bukan Kita bikin Serta analisis Oke mas Ini lebih ke Pengalaman lo Tadi lo bilang Backgroundnya kan IT Informasi teknologi Gitu kan Ngorong dong Dan terus lo bilang Kebetulan Berarti lo emang gak Gak expect masuk situ ya Atau kayak gimana Maksudnya ini waktu dari Mau Kenapa lo kuliah IT Amang lo jadi programmer Amang lo jadi programmer Dan sekarang kenapa Tiba-tiba jadi PM Atau gimana tuh Kalau soal kuliah IT Gue jujur ya Dulu Gue pengen Gue suka main game Gue kira Dulu IT tuh bisa bikin game Bukan gak bisa ya Bisa sih Gue kira It's about that gitu Tapi maksudnya Ya Gue mungkin kayak Termasuk yang kayak Agak nerd gitu ya Kayak suka Computer Stuff gitu Jadi memang cocok sih Ngerjalanin IT Dan kayak setelah Setahun Dua tahun Nanti gue cukup Enjoy di dunia ini gitu Meskipun Eventually Gue memang sempet Kayak magang Jadi programmer Gitu Tapi Dari awal karir gue tuh Sebenernya gue gak pernah jadi programmer Officially Secara profesionalnya ya Secara full time Just Secara intern aja gitu Tapi gue selalu kerja bareng mereka Dari awal gue Berkarir Apapun Jabatan gue Pernah jadi kayak Sales juga Project Manager Tapi selalu kerja bareng Team IT Team IT Ya Mereka tuh engineer gitu ya Developer program Jadi kayak Gue bisa Meleverage pengalaman itu Untuk Dapetin apa yang gue mau Dengan cara Ya Memberikan informasi Yang selengkap-lengkapnya Sehingga mereka juga bisa Melakukan Sesuai apa yang kita minta Gitu sih sebenernya That's why lu Profesionalnya lebih ke yang Si produk Apa tadi Produk Manager Ya gitu Oke Dua kamerat itu gak suka Noding Lebih suka berhubungan Dengan manusia Daripada berhubungan Dengan komputer Sebenernya logiknya Gue suka sih Cuman Ya simply Mungkin jalur Jalurnya memang Udah terlalu jauh lah ya Untuk gue Untuk kayak pivot Balik lagi Oh gitu Ternyata Setelah kayak gue Jalanin gitu Karena Waktu gue Mulai kerja itu Itu tahun 2008 Ya 2008 Orang lulusan IT Waktu itu Mau jadi apa sih Kalau gak jadi programmer Programmer Ya Ya paling Eh sorry Orang rata-rata maunya Kerja di software house Back then Itu udah paling keren Dulu tuh Era 2008 Big names gitu Software house Lu jadi Ya sorry ya Maksudnya programmer sekarang Masih keren gitu loh Tapi back then tuh Hype nya tuh ke arah situ Iya Dulu belum ada apps Apps gitu 2008 tuh masih Blackberry kan Blackberry Symbian itu Belum Masih zamannya Mungkin web application Adanya juga web designer Yoyox belum ada Yes Yes Intranet gitu kan Sistemnya Rata-rata orang Ya pengen jadi Kalau gak programmer Mungkin dia jadi QA atau tester Mungkin dia jadi Analis Atau mungkin jadi Project manager Paling itu pilihannya Kalau yang meriah Gue jadi analis Waktu itu Karena Ya mungkin pada saat itu Kurang lah ya Mungkin skill programming gue ya Gue lebih Masuknya ke yang Kotak yang analis Analis lah ya Di luar dari programmer Tapi setelah dijalanin Ternyata Gue sangat menikmati proses itu Gitu loh Jadi kayak Beneran banyak Kobol sama orang Dapet perspektif Yang berbeda Terus Gimana caranya Untuk suatu Kebutuhan yang spesifik Kita bikin solusi Yang spesifik juga Sampai beneran dipakai Tapi itu juga Make sense Bukan yang kayak Cuma kayak Habur-haburin uang doang Tapi beneran Ada hitungannya Ada hitungannya Tadi kan value-nya Bener Gitu sih Oke Berarti Emang minatnya ya Gitu Lo masuk IT karena Buka apa game ternyata ya Awalnya 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 Nah tapi lu Awalnya tuh berarti Lo masuk IT karena Lo pengen bikin game Awalnya Awalnya Belum ada juga Jurusan game designer Sekarangnya udah Development tuh Game-game Produk tuh udah banyak Oke Nah Kalau Cerita sedikit Tentang posisi Sekarang kan Lu sebagai Kita udah tadi Belum menyebut Tim posisi dia Apa Posisi Mas Ini sebagai Senior Product Manager Senior Product Manager Lead ya Senior Product Lead Product Lead ya Product Lead Manager Senior Product Lead Senior Product Lead Oke Udah Senior Karena gue bukan manager loh Udah Senior Lead Ya kan Yang tadi kita bilang Rolnya banyak banget Nah In general tuh Tadi kita banyak Ngomongin Product Manager aja Kan Yang gak ada MBA Senior Kalau Berkaca dengan sekarang Tadi dengan Pekerjaan Product Manager Ada perbedaan gak sih Dengan Titel lu sekarang Senior Product Lead Ini Di luar Leadership ya Di luar Lu pasti Mentorin orang Di luar ini Tapi secara Ya tadi Jobdesk dan sebagainya Itu ada perbedaan Sebenernya sama aja Cuma lebih banyak doang Ya Sebenernya Kalau dari Core Thinking nya sih Masih sama Kayak Bagian discovery nya Terus Melakuin prioritization Tapi yang mungkin Lebih on a Level yang lebih Wide Bukan cuman Ngeliat di squad sendiri aja Mungkin gitu ya Tapi In terms of Deliverables Atau output Itu Berbeda juga Karena Gue punya beberapa tim Product Manager Yang Yang memang Day to day nya Lebih Di level Eksekusional Jadi Gue udah Nggak buat PRD lagi Terus Kita punya Karena kita pakai Scrum Agile Kita punya Ceremoni Atau satu proses Kita pakai sprint ya Sprint grooming Yang kayak Menjelaskan Kebutuhan ini tuh Sebenernya Ngapain sih Detailnya Detailnya Kita rembukan gitu loh Itu waktunya kita Doing Healthy argument With tech gitu Kayak Dari tim tech juga akan Nge-challenge gitu loh Kenapa harus Yang ini Kenapa nggak yang ini Dan Juga akan Meng-counter dengan Dari sisi Visibility Secara teknisnya Teknologinya gitu Jangan-jangan Ya oke Ini memang The right way To do this Tapi teknologi Tech kita Nggak bisa nih Itu kan Harus dibahas detail kan Kayak gitu-gitu kan I don't think Product manager Sedikit lah Yang beneran tahu Sampai sejauh itu Nah gue udah Nggak terlalu Mengikuti proses ini Ini udah Lebih di level Eksekusional gitu Jadi yang gue Lakukan lah Adalah lebih Mengarahkan Yang mana dulu Prioritization Yang lebih gede dulu nih Kayak big projectnya Terus melakukan Road mapping Yang panjang setahun Terus Planning berarti lu ya Planning Ya bener Gue lebih dari sisi Kayak strategic Dan beberapa team member Yang Product manager itu Masih di level Eksekusional Kayak bikin PRD And so on Tapi kadang-kadang Kita masih meeting Bareng juga Gitu sih Sama Kalau tadi disebut Yang kayak Matrix Numbers ya Gue yang nge-set Dan itu yang Istilahnya ya Tadi kan Matrix Lu yang nge-set Berarti ya Produk yang dibikin Oleh tim Di bawah lu adalah Ngacu ke sana Nanti nilai Kayak sukses Matrixnya Adalah disitu Jadi lu harus mikirin Gitu Betul I see Oke Nah terus gue Ini mengutip Di LinkedIn Mengenai job desk Lu kan disini Lu kayak Nge-handle Performance ads Sosmed Ya kan Dan SEO Itu kan lebih Gue ngertinya itu Marketing gitu Apakah sebagai Kayak Sebagai product lead Senior product lead Itu Rata-rata ya Lu harus Ngerti juga Dari sisi kayak Marketingnya Atau malah lu memang harus Lebih baik Kan biasanya di marketing ada growth Dan sebagainya Lu harus punya skill itu juga Atau kayak gimana Atau tergantung produk yang lupa Pegang biasanya Iya Betul Ini Tergantung banget Dengan nature of the squad Atau produk yang kita handle Kebetulan Kalau di tempatku kerja sekarang Memang user utamaku Adalah tim Cloud Marketing Oke Atau digital marketing lah ya Yang sebutan yang lebih Umum gitu Nah itu mencakup Apa aja sih Ya itu tadi Semua yang disebutin Ehm Dari sisi ads nya Dari sisi Ada SEO nya Ada sosmed nya Konten Ada affiliate marketing And so on Itu adalah User user utama kita Hmm Jadi sebenernya Kalau kodrat Ehm Bahasa simpelnya gitu ya Kodrat dari tim Yang aku pegang adalah Karena aku pegang dua nih Ehm Traffic dan SEO Ehm Yang serving semua Growth marketing ini Kodrat nya itu Acquisition Oke Kita berusaha Mendatangkan traffic Ke user Gimana caranya Ya Ada yang paid service Ada yang organik Gitu Itu kodrat squad nya tuh Itu karena Squad yang aku pegang itu PM lain Di tempatku bekerja Mungkin berbeda Berbeda Ah si Gitu Tadi tergantung dari User Ad hoc ya Tergantung lo pegang Lo yang nge-develop Product Macem apa Gitu kan Ya Bener Sangat Banyak juga ya Banyak ya Iya Dari Sebegitu banyaknya Ehm What is the The challenge The Apa sih challenge yang paling Sebagai product manager Selama pengalaman lo deh Yang terbesar Seorang product manager Oke Mungkin Salah satunya Stakeholder management ya I would say gitu Karena Si product manager ini tuh Dia kan bener-bener kayak Center of attention gitu kan Dia tuh bener-bener beririsan gitu loh Dengan mungkin hampir semua Tim gitu Dari atas dan bawah juga Atas, bawah, kiri, kanan Kiri, kanan Utara Apalagi kalau udah middle manager Lo harus empower Lo harus empower Your team member And so on Tapi lo harus report juga Ke leadership And so on Itu sih menurutku kayak Stakeholder management gitu loh Kayak Gimana caranya kita bisa Berkomunikasi dengan enak Still doing our Daily job professionally Tapi Ya in a good way gitu loh Iya Maksudnya kayak Business user A Butuhnya gini Business user B Mungkin begini Dari team tech Bisanya Yang mana nih Gimana caranya nih Kita jadi jalan tengahnya nih Ternyata pas udah dibikin Ternyata ada lagi Requirement lain gitu loh Jadi kayak Lebih ke Saya nomor one Terus stakeholder Cuman Gitu sih Yang kedua Mungkin Kalau di Faseku sekarang Mungkin bukan soal Core PM knowledge nya ya Kayak yang Doing prioritization Atau Bikin biaya Bukan itunya Tapi Spesifik domain knowledge nya Terhadap Industrinya Industrinya yang tadi ya berarti Yang tadi sempet kubilang Karena kan Ya kalau kita kayak CTPM mungkin kayak baru setahun Dua tahun Yaudah lah Kita masih Masih menyesuaikan kan Dengan Oh bikin dokumen ini Harus lakuin proses ini Gitu Tapi setelah kayak udah Kerja kayak udah Di atas lima tahun Mungkin enam tahun Juta tahun Bahkan sampai belasan tahun Kita dituntut untuk Jadi subject matter expert nya Terhadap produk yang kita pegang Jadi semua orang akan nanyain Kayak best practice nya itu Gimana sih Begini Dari bisnis Gua ada kebutuhan gini nih Menurut lu Gimana gitu Terus dari tim tech juga akan Nge Ini kan Akan nge challenge kan Terus bagai produk Apa sarannya gini-gini Segala lamanya Jadi kayak Lebih ke Knowing the nature of The product yang kita Pegang sih Karena itu beda banget Bisa beda-beda banget Mungkin dua itu I would say Ya Oke oke To be honest mas Product manager Itu pekerjaan yang menurut lu Sulit atau stressful gak sih? Oke Ini unik juga ya Ini se-good question Tadi pertanyaannya sulit atau stressful Iya Kan udah cerita lu Banyak banget sih Ini kerja air gitu loh Jadi gitu kan Jadi lu banyak Harus ngobrol sama orang banyak Harus Atas bawah Atas bawah Kiri kanan Gitu kan Yang mana Informasinya Mungkin bisa beda-beda Gimana lu handle Dan sebagainya Jujur aja mas Oke Pertama Lebih baik pusing kerjaan Daripada pusing gak ada kerjaan Itu pertama ya Teman-teman Itu satu Belum lebih Beli itu ya Betul dong Terus kalau kita ngomongin sulit Atau stressful The only easy day is yesterday Kalau menurutku gak ada sih Pekerjaan yang benar-benar Gak sulit I see I think everything is Tough These days Dan Kalau bilang sulit Iya sulit Tapi in a good way Gue malah enjoy Oke Gue malah prefer Kita dikasih complex Problems Ya Maksudnya itu akan Bikin kita scale up juga Gitu loh Gue lebih melihat dari Sihirnya Jadi kalau sulit Ya Mungkin kata yang tepat Challenging ya I see Challenging gitu Gue suka tapi gitu loh Mereka iya ke masing-masing Ngehadapin challenge-nya tuh Ya lu Kayak kalau lu kan lebih Ya udah gue begitu bakas ke aku Tapi ada yang Gak suka kayak gimana Kalau stress Nah itu kan tadi kan Bagian sulit tuh Kalau stressful To be honest Sekarang gak juga sih Kalau sekarang Tapi Ini akan tergantung banget Di Tempat kita bekerja Oke Dan produk apa yang kita pegang Gue kasih contoh Yang konkret Ketika kita bekerja di sebuah Perusahaan yang mungkin Masih sangat di early stage Oke Ya Startup gitu ya Bahasanya Produknya baru mau dibikin Betul Jangan kan produknya Mungkin company-nya baru dibikin Ide-nya baru masih diosak ya Masih dalam fase Trial and error And so on Kita akan di expect Untuk wearing multiple hats At once Ya Kayak Lu kan lebih banyak Kecipratan Lebih Lebar gitu Tapi cetek Ya karena masih baru Lebih ke breadth Bukan depth Kalau sekarang kan gue lebih ke depth Lebih ke breadth Ini Kadang-kadang gak semua orang nih Nyaman dengan Dengan Kayak Oke mungkin lo hari ini mikir ini Besok lo mikir ini Besok gue balik lagi kesini Seminggu depan udah mikirin yang Balik lagi Beda lagi Dan udah gitu Biasanya Mungkin yang bermasalah bukan produknya Tapi kayak SOP atau proses Di company-nya yang memang Kayak belum matcher Role masih overlapping Belum ada SOP yang jelas And so on Ini bisa bikin Suatu kompleksitas Dimana Terutama untuk product manager Di company yang belum matcher Kan biasanya dituntut Itu output Atau delivery It's all about delivery Seminggu rilis Dua minggu rilis Update apa gitu Kan terus gitu Gak semua orang nyaman Dengan kondisi ini Bisa Tapi Gak semua orang nyaman Dan kadang-kadang Eventually itu bisa Triggering Isu yang lebih gede Yaitu burnout Oh itulah Stressfulnya disitu Itu Lebih ke Sitonya sih Tapi ini Again aku bilang Tergantung banget Dari kayak Si orangnya Dia emang enjoy Atau enggak Terus Tergantung dari company-nya Tergantung dari Peer-nya kita Team kita Kayak gimana Itu pengaruh Sangat terpengaruh Gitu sih Ya Lanjut ke Ada gak sih Saran atau tips Buat Teman-teman yang Ingin memulai menjadi Seorang product manager Dari lo Oke Tipsnya mungkin Satu Knowing the reality dulu ya Bahwa Realty apa nih Realty apa nih Ya itu tadi Product manager tuh bukan Manager gitu loh Ya itu Jangan langsung Expect Wah gue join terus Gue jadi Manager nih Beda sih Paling penting Menurutku Apa ya Tipsnya adalah Mungkin ini lebih ke Kayak Gimana caranya Jadi product manager Yang bisa menjalankan Tugas dengan tepat Gitu ya Itu kan kayak Good starting point Gitu kan Dari situ sih Kayak latihan Critical thinking Coba selalu Mempertanyakan Sesuatu Critical thinking Itu kan Kenapa saya hidup gitu Gak gitu ya Terlalu Terlalu deep ya Jadi lebih Lebih kayak Men challenge Logika diri sendiri Gitu loh Dalam doing Problem solving Terus Coba dikencengin lagi Product sense nya Gitu loh Product sense tuh Maksudnya Dalam Kegiatan sehari-hari pun Dalam Kita menjalani Aktivitas sehari-hari Coba deh Pikirin Pasti ada suatu Suatu experience yang Oke Atau ada suatu experience Yang ganjel Itu Adalah modal Dari seorang product manager Untuk Meng-convert Problem menjadi opportunity Coba lihat Sekitar Tingkatin lagi Awareness gitu Misalnya Gue ke mall nih Nyari parkiran Kok susah banget ya Kira-kira akan Bermanfaat gak ya Kalau gue punya Suatu digital product Yang Gue bisa booking dulu Tempat parkirnya Gue bisa cari Availability nya Gue cari Contoh Terus Apa ya Ya contoh yang klasik kan dulu Kayak Si Henry Ford ya Yang waktu dulu Zaman orang masih kuda Dia bikin mobil Padahal orang waktu itu Maunya kuda yang lebih cepat Lebih cepat Itu Itu kan contoh Kayak Critical thinking Product sense Gitu loh Jadi Itu sih Terus Coba Kuatin Rational thinking Jadi sebenernya Mirip nih Kayak Ada analytical thinking Atau logical thinking Kemampuan menganalisa Kalau critical thinking Kan lebih ke Berusaha Memvalidasi gitu ya Gak langsung percaya Gitu Kritis Kritis Kalau Structure thinking kan Kayak Urutan berpikir Untuk mencapai ini Berarti gue harus dapet apa Dapet apa gitu Ada lagi ya itu Rational thinking Yaitu buat Cocok loginya Atau menarik benang merahnya Untuk Mengachieve goal ini Maka gue perlu Apa dulu Strong with numbers Matrix yang mana dulu Untuk yang ini Berarti gue harus Mungkin ada sub matrixnya lagi Apa gitu loh Jadi sebenernya Kalau kita pikirin Konsep Kayak suatu perusahaan Atau produk Atau service Dibangun itu Sebenernya Perat banget Dengan rational thinking ini Gitu loh Awal Biasanya dimulakan Visi-misi dulu Visi-misi Gitu ya Vision ini Oke Terus Dari mananya Cara lu Tahu Vision itu Tercapai Ada namanya Northstar matrix Gitu kan Dari Northstar matrix Lu turunin lagi Mungkin ke OKR Atau apa Jadi OKR Mungkin ada success matrix Gitu loh Tapi pedag yang awal Kita pegang Mungkin cuman Nyumbang ke sebagian Kecil Yang udah turunan Keberapa gitu Tapi kita harus tau nih Benang merahnya Ke atas Gitu loh Supaya waktu Ngelakuin sesuatu Kita tau Gak hilang arah Lu harus kerjain Yang mana dulu Itu Gitu sih Gitu sih Sarannya Betul Lu minum dulu Oh bagian gue Sorry mas lupa Ini bagian raga Mas Berarti lu sekarang masih Fault time employee Sebagai senior Ya Lu ada kegiatan lain Maksudnya lu Apakah kayak lu Apa namanya Atau punya Service Kayak apa namanya Punya misis lain Atau side hustle Lain yang bisa Lu apa Atau ada Lowongan Lowongan di tempat Ntar aja Jangan disini Kesibukan lu Di luar Profesional Iya Kalau aku sebenernya Lebih Masih Masih relate lah ya Dengan kerjaan utama Jadi Aku juga Suka terlibat Di komunitas Produk gitu Di Indonesia ada Komunitas produk Di Indonesia ada Ada beberapa Aku juga Kadang-kadang Ya Menjadi nada sumber juga ya Kadang-kadang Di event Atau apa Apa Open for Kayak mentoring juga Oke Kadang-kadang Somehow kebanyakan Meskipun Topiknya product Management itu Kebanyakan yang nanya itu Karir pet sih Kebanyakan Somehow gitu loh I've been doing Kayak one-on-on mentoring juga Kadang-kadang Gue sendiri pun Masih belajar juga Jadi gue ikut Sebagai peserta Menti Kayak di beberapa Bootcamp Pelajari topik Yang spesifik Cuma mungkin Lebih Lebih Advanced Gitu Gue pengennya ini sih Maksudnya Terlibat di Apa Komunitas Dimana Yang relate gitu loh Satu frekuensi gitu loh Mungkin Orang yang Dia udah menjadi Product manager Tapi ini beda company nih Atau produknya beda Atau industrinya beda Kita jadi bisa tuker pikiran Di tempat gue Kayak gini nih Di tempat lu Kayak gimana ya gitu Jangan-jangan ada solusi yang Bisa kita tiru Atau adaptasi Atau apa gitu Mesti Tif ya Kalau gue mikirnya Kita ngomongin produknya Kita kejeleknya produk Menggibahkan Menggibahkan loh Gue mikirnya gitu loh Kalau ada komunitas Menggibahkan Tapi tadi Lu bilang Join komunitas Indonesia tuh Komunitas produknya Apa sih Ada beberapa ya Kalau aku Lumayan aktif Terlibat itu Di salah satunya Apiari 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 ini Dia sebenarnya bootcamp juga sih Tau Karena dia sebenarnya Salah satu Ini sorry Ini bukan ini ya Cuman kebetulan ya Gue terlibat lah Di beberapa gitu Gue pernah Jadi Menti juga disitu Gue pernah jadi mentor juga Terus ikut di Beberapa event juga Kadang-kadang diskusi Kayak fokus grup discussion Sama yang paling gede Tahun lalu mungkin tau Ada Indonesia Product Conference ya Ya itu ratusan orang Ya itu Apiari Yang initiate Gitu Dia Uniknya dia Dia fokus di Product Management Tau Nothing else Kalau Woodcap lain Kan Again ini Sorry Bukan Bukan bandingin nih Gitu Mungkin agak beda Terus ada Beberapa Aku inget Kalau tau ADP List Itu kan yang untuk Mentoring juga Ada Forumnya Yang isinya itu Produk sama UX Doang Tapi di Indonesia gitu loh Kayak gitu sih Dan ada beberapa ya Kayak grup-grup Telegram kecil Tapi yang paling gede sih Mungkin itu ya Itu sih Aku juga Aku tau Oke lah Gue join deh Tau doang Aktif lah Ya aktif Insya Allah Oke mas Dari gue sama Raga sih Dari segi pertanyaan Kepo-kepo Tentang Product Manager Sampai tentang lo Udah Dari lo sendiri Ada gak yang mau disampaikan Atau Menurut lo penting nih Untuk anak-anak Tau mengenai Product Manager Tapi belum kita sampaikan Apa ada gak Oke Is this closing statement Atau Yes Oke Ya Ya pertama Seneng banget juga ya Maksudnya thank you juga Udah Dikasih kesempatan Untuk kontribut ini Tapi Sebenernya mungkin Gue share juga Visi gue Behind this Kenapa sih gue Repot-repot Capek-capek ngelakuin ini Kayak Weekend Tidur aja Atau ngapain Gitu ya Atau apalah Gitu Cuman gue Pengen banget Sharing Knowledge Dan point of view ini Ke temen-temen Terutama yang Mungkin aspiring Product Manager ya Jadi kayak Kasih konteks Sebenernya Product Manager tuh Ngapain sih Lu bisa dapet Opportunity Kayak gimana sih How to Scale up Misalnya gitu Tujuannya itu Supaya nanti Harapannya makin banyak nih Calon Product Manager tuh Yang oke Dan berkualitas Dan ujung-ujungnya Apa Standar kita naik Makin banyak orang yang Tertarik Makin Terlibat Mungkin knowledge nya Juga kita update Mungkin udah Mungkin teori Product Management Tahun ini Mungkin dengan 2 3 4 tahun lagi Mungkin akan beda kan Gitu Kayak gitu Dan Ujung-ujungnya apa Company juga akan Semakin Tahu akhirnya Product Manager tuh Harusnya tuh kayak gimana sih Nah sekarang banyak company Yang kayak Judulnya Product Manager Tapi kerjaannya Project Manager Atau mungkin sebaliknya Gitu kan Atau semua Dua-duanya dikerjakan Serana ya Will be nice gitu Kalau kita punya satu Mungkin Terlalu jauh ya Kalau bilang standar Tapi kayak Something yang Di agree gitu loh Yang terlibat Dan Gue liat Efeknya kayak gitu ya Akan balik lagi sih Kita sendiri nih Sebagai praktisi-praktisi Product ini Karena ujung-ujungnya Standarnya akan naik semua Jadi akan balik lagi Sebenarnya ke kita Masing-masing Bener sih Bener sih tadi Mungkin ya Gue juga pengalaman di Tadi gue lebih ke Product Owner sih Tapi ya itu Kadang banyak yang Menyalah artikan Gak tau sih Gue gak bilang gitu salah Cuman Kadang ya itu Suka dikiranya apa Suka di Product Manager Tapi yang udah jelas berbeda Menurut gue Project Manager Dan Product Manager Menurut gue udah Jelas berbeda Tapi somehow Product Owner Sedih sama Product Owner mungkin Ya karena tadi Karena ajar aja Dia pake ajar Jadi standarnya Product Owner namanya Bener Dan ya sih Kalau kita Punya standar ya Mungkin ya standar yang bisa Meningkatkan kinerja kita Teman-teman juga Bisa Belajar Dari Dan seproduk manager yang bener Itu seperti apa Bukan bener yang baik kali ya Yang baik Yang biar produknya bisa berguna Tadi Buat risernya Ya betul Dan memberikan keuntungan Tentu Jangan lupa itu ya Jangan lupa itu ya Betul Perlu dong Kalau gak Jangan lupa Oke Ya oke Kalau gitu Thank you banget nih Mas Thank you Mas Jadi tamu di podcast kita Yang Banyak banget tadi sharingnya ya Buat Profesi Product Manager Product Manager Ya yang udah jadi Manager tuh Udah Fresh graduate Langsung jadi Manager tuh Ya buat temen-temen Thank you juga udah dengerin Dan Kalau ada pertanyaan Atau request Bisa Kirim aja ke email kita Terus kalau kalian ngerasa Obrolan ini Bermanfaat Ya silahkan di Share ke Orang lain Kalau mau subscribe channel kita Juga boleh Biar selalu update ya Kalau ada episode baru Oke kalau gitu Sampai jumpa Semuanya Sampai jumpa Thank you banget Thank you Thank you Thank you